Pemirsa uji coba lintas rel terpadu LRT Jabodebek di stasiun duku atas Jakarta Pusat disambut antusias warga. Uji coba terbatas ini diperlakukan selama 2 hari mulai 26 dan 27 Agustus 2023. Sejumlah warga antusias melakukan uji coba lintas rel terpadu LRT Jabodebek di stasiun duku atas Jakarta Pusat. Uji coba LRT diberlakukan bagi masyarakat yang telah melakukan pendaftaran pada bulan Juli lalu. Warga cukup menunjukkan bukti SMS konfirmasi kehadiran resmi dari pihak LRT Jabodebek. Dengan membayar hanya 1 rupiah saja, masyarakat dapat menikmati fasilitas dan kenyamanan perjalanan menggunakan LRT Jabodebek. Uji coba terbatas LRT digelar selama 2 hari 26 dan 27 Agustus. Diharapkan LRT Jabodebek bisa jadi pilihan masyarakat dalam mempermudah mobilitas dan mengurangi polusi udara Jakarta. Namun kami juga menyangkankan bahwa hal ini bahwa kita bisa rasakan langsung sehari ya, rencananya sebelum diresmikan besok begitu. Kalau jadi darahkan? Ya, darahkan. Hari ini, rencananya Presiden Jokowi Dodo juga akan meresmikan LRT Jabodebek. Peresmian tersebut akan menandai operasional LRT untuk pertama kalinya. LRT Jabodebek menawarkan dua lain yakni tujuan Cibubur dan Bekasi dengan 18 stasiun terbentang sejauh 44 km. LRT juga akan dikenakan tarif 5.000 rupiah untuk satu kilometer pertama dan 700 rupiah untuk kilometer selanjutnya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ilham Zarkasi, Indra Okta, Ayus, melaporkan.